9 Domain God Emperor Season 26, Cinta Keluarga Kincuan merasa bahwa pria terpelajar ini menyukai ibunya, tetapi dia tidak mau bertanya. Bagaimanapun, ibunya akan keluar. Kediaman Ye sangat besar, ada dua halaman besar, satu di depan dan satu di belakang. Ada beberapa pelayan di kediaman Ye, tapi tidak ada wanita. Pagoda Formasi Surgawi paling kekurangan wanita, jadi begitu seorang wanita masuk, itu akan menyebabkan perkelahian, terutama bagi wanita cantik. Karena dia tidak bisa pergi, dia harus tinggal di sini dan mengandalkan dirinya sendiri. Wanita menjadi kekayaan terpenting. Halaman belakang sangat besar, dan fasilitasnya juga sangat bagus. Ada taman batu dan kolam ikan besar. Di sisi kolam ada pohon wiping wilau besar, cabang-cabangnya yang tak terhitung jumlahnya terkulai bergoyang tertiup angin. Di sisi kolam berdiri seorang wanita. Dia ramping dan anggun. Dia berdiri di sana dengan tenang, membentuk gambaran yang sangat indah dengan sekelilingnya. Kincuan tertegun. Sosoknya tumpang tindi dengan sosok dalam kesadarannya. Tidak ada perubahan sama sekali. Lihat siapa yang datang. Pria terpelajar itu berkata dengan lembut. Wanita itu menoleh dan menatap Kincuan. Kincuan juga melihatnya. Dia persis sama seperti di potret. Waktu tidak meninggalkan jejak di wajahnya, tetapi pesona dan auranya telah berubah. Dia sangat senang di potret itu. Itu adalah hari paling bahagia baginya. Sekarang, setelah 20 tahun menderita, temperamennya telah banyak berubah. Dia cantik, bermartabat, murah hati, terampil, lembut. Dia adalah ibu yang paling cantik. Senyum muncul di wajah Kincuan. Dia perlahan berjalan. Ibu, Kincuan memanggil dengan sangat alami. Meskipun sedikit goyah, itu masih sangat alami. Ini ada di tulangnya, ini adalah ingatan terdalam. Helian Wu tertegun. Dia menatap Kincuan tanpa berkedip. Matanya sangat mirip dengan matanya. Dia sepertinya melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Saat itu, dia adalah kekasihnya. Melihatnya membuatnya merasa bahagia tak terlukiskan. Dia adalah segalanya baginya. Matanya langsung memerah, dan air mata mengalir tak terkendali. Bayi itu tumbuh sedikit demi sedikit sampai dia pergi. Sekarang, dia benar-benar tumpang tindih dengannya. Dia adalah anaknya. Anak yang tidak dia lihat selama 20 tahun. Anak yang dia rindukan siang dan malam. Anak yang dia rindukan setiap hari. Cuaner, ini benar-benar kamu. Tubuh Helian Wu sedikit gemetar. Dia sepertinya ingin berjalan, tetapi dia tidak bisa mengambil satu langkah pun. Ibu, aku, aku, akhirnya aku menemukanmu. Kincuan melangkah maju dan memeluknya. Akhirnya aku menemukanmu. Beberapa kata ini langsung menyebabkan Helian Wu menangis. Dia memeluk Kincuan dengan erat, sangat erat. Itu adalah perasaan yang luar biasa. 20 tahun kerinduan, 20 tahun antisipasi. Dia akhirnya melihatnya hari ini. Dia selalu mencarinya. Dia selalu mencarinya. Helian Wu sangat senang, sangat senang. Helian Wu memikirkan Kincuan. Dia lumpuh, jadi putranya yang datang mencarinya. Setelah menemukan tempat ini, Helian Wu tidak dapat membayangkan betapa sulitnya putranya menderita dalam proses tersebut dan bagaimana dia menemukan tempat ini. Pria terpelajar itu sudah pergi dengan tenang. Setelah beberapa saat, Helian Wu akhirnya melepaskan Kincuan. Dia memegang tangannya dan menatapnya dengan serius. Senyum langkah muncul di wajahnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat melihatmu lagi dalam hidupku. Terakhir kali aku pergi, kamu hanya sekecil ini. Saat itu, kamu menangis dan tidak melepaskanku. Ibu, kamu telah menderita, kata Kincuan lembut. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Tiba-tiba, Helian Wu memandang Kincuan dan menghela nafas panjang. Sejak kamu datang ke sini, kamu tidak bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ibu. Aku akan mengajakmu keluar bersamaku. Ayah masih menunggu kita di rumah, kata Kincuan sambil tersenyum. Tubuh Helian Wu bergetar. Dia tidak pernah berani bertanya tentang Kin Feng karena dia takut dia akan mendengar kabar buruk yang tidak bisa dia terima. Dia, apa dia masih baik-baik saja? Helian Wu bertanya dengan lembut. En, baiklah. Hanya saja aku merindukanmu setiap hari. Kincuan tersenyum. Helian Wu tersipu, yang merupakan pemandangan langka. Dia melirik Kincuan dengan kesal dan mengulurkan tangannya untuk menggosok kepalanya. Dia kemudian menjulurkan kepalanya untuk mencium wajah Kincuan. Ibu, kamu masih sehebat sebelumnya. Kamu persis sama dengan potret 20 tahun yang lalu. Kincuan berkata dengan gembira. Dia sangat menikmati cinta keluarga saat ini. Itu semacam resonansi darah. Duduk di sisinya, dia merasa bahwa seluruh dunia menjadi sunyi. Kamu memujiku dengan sangat baik. Aku menyukainya. Helian Wu tersenyum. Dia tiba-tiba merasa bahwa siksaan tahun-tahun ini telah teratasi. Cuan Er, ceritakan tentang masa kecilmu. Aku ingin mendengarnya. Helian Wu berkata dengan lembut. Kincuan menganggup dan mulai berbicara sedikit demi sedikit. Ketika dia menyebutkan tentang pemulihan Qin Feng, mata Helian Wu berbinar. Dia, dia telah pulih. Ibu, siapa dia? Kata Kincuan sambil tersenyum. Apakah kamu meminta pemukulan? Helian Wu tersenyum dan memegang rat tangan Kincuan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan berbicara dengan sangat rincin tentang banyak hal. Ketika dia berbicara tentang keluarga Blaze, Helian Wu sangat gugup. Sampai dia membunuh jalannya ke keluarga Angin Salju. Baru pada saat itulah Helian Wu mengetahui dan menyadari bahwa putranya tampak sangat mengerikan. Dia menatap putranya dengan tatapan kosong. Kincuan berkata dengan malu, Aku mematahkan lengan kakak laki-lakimu. Dia membantu keluarga Angin Salju untuk menangkap adik perempuan itu. Aku benar-benar tidak tahan. Dia pantas mati. Helian Wu berkata dengan lembut. Oh benar, pemilik kediaman Ye tidak mempersulitmu, kan? Kincuan memikirkan cendikiawan yang anggun dan berkata. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Jika bukan karena dia, kemungkinan besar aku akan mati di sini. Dengan begitu, bahkan jika kamu datang, kamu tidak akan bisa melihatku. Omong-omong, aku masih berhutang budi padanya. Bantuan besar. Itu sebabnya saya bisa melihat anak saya. Helian Wu tersenyum. Kalau begitu biarkan putramu membalas kebaikannya atas namamu. Aku jamin dia akan puas. Kincuan tersenyum. Bagaimana? Kata Helian Wu. Bawa dia keluar dari Sky Formation Pagoda. Dari nada suaranya, aku merasa sepertinya dia juga ingin keluar. Kata Kincuan. Helian Wu menatap putranya dengan tatapan kosong. Kamu benar-benar bisa keluar. Sejak awal hingga sekarang, Helian Wu sebenarnya tidak percaya bahwa Kincuan bisa keluar. Karena itu, dia senang dan sedih pada saat bersamaan. Dia senang karena melihat putranya, tetapi sedih karena dia hanya bisa tinggal di sini. Saya berjanji kepada ayah saya bahwa kami akan bersatu kembali. Ketika saya berusia delapan tahun, saya berkata bahwa saya akan bersatu kembali dengan keluarga saya. Saya pasti bisa melakukannya. Kincuan tersenyum. Ketika Helian Wu mendengar dua kata berusia delapan tahun itu, hatinya sakit. Dia tidak memiliki ibu sejak dia masih muda. Dia baru berusia 22 tahun sekarang. Berangkat dari sebuah desa di alam biasa sampai ke kota angin salju di domen Suan, siapa yang tahu betapa sulitnya itu? Upaya apa yang dia lakukan untuk mencapai langkah ini? Bahkan untuk seorang jenius mutlak, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa semuanya tampak berjalan lancar, tetapi dia masih tahu bahwa dia menyembunyikan banyak hal. Itu mungkin ketika dia dalam bahaya. Sudah sulit bagimu. Helian Wu menyentuh kepala Kincuan. Tidak sulit sama sekali. Anak-anak yang memiliki ibu adalah yang paling bahagia. Kincuan tersenyum. Helian Wu juga tersenyum. Dia tersenyum sangat bahagia. Kelilingi kediaman Ye untukku. Sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Itu adalah suara yang kacau. Dari suaranya, sepertinya ada banyak orang. Serigala rubah beracun, apa artinya ini? Setelah beberapa saat, suara cendikiawan yang anggun terdengar. Huff, Ye Wenlong, apa artinya ini? Serahkan wanita di kediamanmu, dan aku akan segera pergi. Beberapa hari di kediaman Anda ini dapat dianggap sebagai keberuntungan. Sekarang, dia milikku. Suara menyeramkan terdengar. Bisa. Bab 252. Bisa. Batu seukuran kepalan tangan dimasukkan ke mulutnya, dan itu adalah salah satu batu terkeras yang pernah ada. Ikat lisi. Ini adalah batu yang digunakan untuk mengaspal jalan dan halaman. Wow. Kerubah beracun ini memiliki air mata, ingus, dan darah mengalir di wajahnya. Kincuan dan ibunya keluar. Mendengar orang ini berbicara kasar, mereka menyerang. Pada saat ini, Kincuan juga mengukur poison-os-foksov ini. Dia setengah baya, kurus, dan dalam keadaan menyedihkan. Namun, tubuhnya dipenuhi aura dingin. Berdiri dekat dengannya membuat orang merasa tidak nyaman. Bisa. Akhirnya, dia meludahkan batu itu dan memuntahkan setegup gigi dan darah. Rasa sakit dan amarah memenuhi hatinya. Darahnya mendidih, dan amarahnya membara. Dia menatap Kincuan dan berkata, Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Aku ingin mencabik-cabikmu. Kata-katanya sedikit bocor, dan tidak ada satu gigi pun yang tertinggal di mulutnya. Keganasan yang dipancarkan oleh tubuh kurus poison-os-foksov membuat orang bergidik. Kincuan sama sekali tidak peduli padanya. Poin terkuat orang ini adalah dia dilahirkan dengan tubuh setengah beracun. Namun, cahaya Buddha Kincuan dan Ki yang benar dapat menahan teknik bengkok, gas beracun, dan sejenisnya. Sekarang, dia bahkan memiliki Dao Agung Fajra. Meskipun tidak kebal terhadap semua racun, dikombinasikan dengan fisik Kincuan dan Ki yang benar, dapat dikatakan bahwa dia hampir kebal terhadap semua racun. Dia mahir dalam racun dan termasuk salah satu dari tiga kekuatan teratas di pagoda formasi langit. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, kata Ye Wenlong. Tapi melihat situasi saat ini, sepertinya kita hanya bisa menyingkirkannya. Dosa orang seperti ini mungkin cukup untuk membuatnya mati beberapa ratus kali. Kincuan tertawa. Ye Wenlong tertegun. Nada Kincuan sangat arogan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan serigala rubah beracun ini. Dia tidak tahu apakah Kincuan benar-benar mampu atau hanya menggertak. Lakukan, bawa dia turun. Hari ini, aku akan memotongnya sepotong demi sepotong, kata serigala rubah beracun dengan marah. Orang-orang di sekitar Poisonous Foxoff bergegas menuju Kincuan. Helian Wu hendak maju. Kincuan menarik ibunya kembali. Biarkan aku melakukannya. Orang-orang ini pantas mati. Seseorang tiba-tiba berlari ke depan dan mengulurkan tangan untuk meraih Kincuan. Yin Yang Palem. Serangan kasual Kincuan memiliki lintasan yang jelas dan perasaan yang mendalam. Itu sederhana dan tanpa hiasan, seolah Dao Agung adalah yang paling sederhana. Ki langit dan bumi di sekitarnya sepertinya beresonansi. Itu adalah aura misterius. Seperti kata pepatah, ketika seorang ahli bergerak, Anda akan tahu apakah dia nyata atau tidak. Dengan baik. Kaca. Suara garing terdengar, dan suara garing tulang patah terdengar. Melumpuhkan lengan seseorang dengan satu gerakan, sosok Kincuan bergerak maju seperti hantu. Langkah Yin Yang. Saat ini, dia seperti harimau ganas, harimau ganas yang telah memasuki kawanan domba. Dia terus menyerang, dan setiap serangan disertai dengan suara tulang yang patah. Wajah Poisonous Foxwolf berubah. Tubuhnya bergerak, dan aura jahat tiba-tiba meledak. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut beracun hitam. Kabut racun pelindung. Nak, hari ini aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Foxwolf beracun menyerbu langsung ke Kincuan. Hati-hati dengan racunnya, wajah Ye Wenlong berubah. Kincuan maju selangkah dan membentuk segel dengan kedua tangan. Segel cahaya hebat. Menekan. Tinju kuali emas harimau naga. Senyum mengerikan muncul di wajah Poisonous Foxwolf. Dia meninju keluar. Tangannya hitam seperti tinta, dikelilingi oleh kabut hitam, mengeluarkan aura dingin. Kabut hitam sejelas batu giyok, hampir transparan. Tangan racun giyok hitam. Senyum lucu muncul di wajah Kincuan, dan dia tidak menggerakkan tangannya. Dengan baik. Kincuan meraih tinju lawannya. Hahaha, nak, kamu sangat bodoh. Beraninya kamu menyentuh tanganku. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Foxwolf beracun tertawa bangga. Apakah begitu? Kincuan mencibir. Benih api bumi dari sembilan dunia bawah bergegas keluar. Wuss. Tiba-tiba, Poisonous Foxwolf terkejut menemukan tangan Kincuan bergerak ke atas, seluruh lengannya menghilang. Dia melangkah mundur dengan ngeri, dan wajahnya menjadi pucat. Rasa sakit yang menusuk menghampirinya. Dia memiliki tubuh semi beracun, dan lengan ini adalah bagian tubuhnya yang paling kuat. Itu dikenal sebagai tangan kanan iblis. Dengan perlindungan dari kabut beracun dan lengan beracun yang mengerikan ini, dia adalah salah satu dari tiga kekuatan teratas di pagoda Celestial Metix. Bahkan dua kekuatan lainnya tidak berani memprovokasi dia. Dia menjalani kehidupan yang baik di sini. Dia adalah raja daerah ini, dan banyak seniman bela diri mengikutinya. Dia makan enak dan bersenang-senang di sini. Belum lama ini, dia mendengar bahwa Ye Wenlong memiliki seorang wanita cantik. Karena dia punya waktu hari ini, dia datang. Dia tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Ye Wenlong bukan milik tiga kekuatan teratas, tapi dia adalah orang terkenal di sini. Biasanya, tidak ada yang akan memprovokasi dia. Tapi kali ini, Poisonous Foxoff terobsesi dengan seks dan memaksakan diri pada Ye Wenlong. Kamu, kamu, kamu. Wajah Poisonous Foxoff menjadi pucat, dan dia menatap Kincuan dengan tidak percaya. Dia menyesali keputusannya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia membentuk segel dengan kedua tangan. Kincuan melakukan grit yin yang palem. Dalam sekejap, telapak tangan kuno, menakutkan, dan agung menekan. Kerubah beracun dan wajah lainnya berubah. Itu adalah kekuatan yang tak terhentikan, dan mereka hanya bisa berlari. Tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lari. Ledakan. Kincuan menutup matanya dan menekannya. Semuanya berubah menjadi abu, dan tempat itu menjadi sunyi. The grit yin yang palem adalah kemampuan terkuat Kincuan. Itu karena daoyin dan yang, daofajra, kekuatan budak emas, dan fisiknya serta ki yang luar biasa. Sebenarnya, kekuatan Poisonos Voksov jauh lebih lemah dari dua kekuatan lainnya. Namun karena kemampuannya yang istimewa, ia bisa dianggap sebagai salah satu dari tiga kekuatan teratas. Tapi kekuatan seperti itu dengan mudah dihancurkan oleh Kincuan. Jika Poisonos Voksov tahu bahwa Kincuan telah mengguncang keluarga Snowfang, dia tidak akan berani datang. Ye Wenlong juga tercengang. Telapak tangan besar itu terlalu mengejutkannya. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam formasi inti, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat menangani serangan itu. Menakutkan. Wanita yang disukainya memiliki anak yang mengerikan. Helian Wu tersenyum. Senang rasanya dilindungi oleh putranya. Dia merasa nyaman dan bangga. Ini adalah putranya? Atau dia tidak akan bisa menghentikan Poisonos Voksov? Ibu, Paman Ye, di mana pintu keluar dari pagoda formasi langit? Kincuan bertanya. Kamu ingin melewati arai manusia emas? Ye Wenlong bertanya dengan kaget. Aku ingin mengajak ibuku keluar. Paman Ye, jika kamu ingin keluar, aku bisa mengajakmu keluar. Kamu telah membantu ibuku sebelumnya, jadi aku akan berterima kasih saat kita keluar. Kata Kincuan. Ye Wenlong terkejut. Dia datang ke sini 15 tahun yang lalu untuk bersembunyi dari musuh-musuhnya. Sekarang, dia tidak lagi takut pada musuhnya. Dia masih bisa membalas dendam, tetapi dia tidak bisa keluar. Dia telah mencoba berkali-kali, tetapi tidak ada harapan untuk keluar. Dia ingin keluar, dia benar-benar ingin keluar. Tidak ada yang mau tinggal di kandang ini, kecuali tidak mungkin bertahan hidup di luar. Jika kamu benar-benar bisa membawaku keluar, aku akan memberimu hadiah besar. Ye Wenlong tersenyum. Bab 253. Pintu keluarnya tidak jauh, dan mereka tiba sebentar lagi. Itu adalah istana suci, tinggi dan megah. Ada alun-alun besar di depan istana. Hal yang paling mencolok di alun-alun adalah deretan raksasa emas. 81 raksasa emas, masing-masing setinggi 5 meter, berwarna emas, tinggi, dan perkasa. Mereka semua terbuat dari emas hitam, benar-benar kebal dan sangat kuat. Terlebih lagi, orang-orang emas raksasa ini membentuk sebuah formasi, dan sepertinya itu adalah formasi yang sangat kuat. Tidak peduli siapa yang memasuki jarak tertentu, mereka akan diserang oleh orang-orang emas raksasa ini. Di pintu masuk aula, ada dua pria emas yang lebih besar. Kedua pria emas ini dua kali lebih besar dari pria emas lainnya, tingginya setidaknya 10 meter. Mereka memegang batang emas hitam besar di tangan mereka, dan mereka mendominasi, memancarkan tekanan seperti gunung. Semua pria emas ini tampak seperti biksu. Formasi, mekanisme, atau teknik wayang. Kincuan menggunakan mata ilahi emasnya dan melihat ini, dia tertegun. Sungguh formasi yang kuat. Formasi 9998 pria emas. Ini adalah nama yang berasal dari kombinasi pria emas. Formasi itu sendiri disebut sembilan kembali ke satu surga dan formasi pembunuhan bumi. Formasi ini sangat kuat, dan membutuhkan 81 orang. Itu sulit dan memiliki persyaratan tinggi. Begitu satu orang meninggal, formasi akan rusak. Oleh karena itu, formasi ini sangat kuat, namun selama lawan memanfaatkan kesempatan tersebut, tidak akan sulit untuk mematahkan formasi tersebut. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mempelajari formasi ini. Lagi pula, itu tidak praktis dan memiliki terlalu banyak keterbatasan. Namun, akan selalu ada beberapa orang jenius, seperti pria emas di depannya. Itu benar-benar terbuat dari emas hitam, kebal. Pada tahap ini, itu pasti dianggap tidak bisa dipecahkan. Ini memastikan integritas sembilan kembali ke satu surga dan formasi pembunuhan bumi. Kekuatan dari formasi pembunuhan sembilan kembali ke satu langit dan bumi yang lengkap tidak terbayangkan. Apalagi ini bisa dianggap sebagai teknik boneka. Teknik boneka termasuk mekanisme, yang lebih maju daripada mekanisme. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Dia mengamati sedikit demi sedikit, menyimpulkan sedikit demi sedikit, dan mengukur. Untuk pertama kalinya, dia merasa itu merepotkan. Kincuan bisa melihat kekuatan formasi ini. Itu adalah lelucon untuk mengandalkan kekuatan kasar untuk menekannya. Selain itu, kemampuan pemulihan diri emas hitam sangat kuat. Bahkan jika ada sedikit kerusakan, itu bisa pulih dalam jangka waktu tertentu. Untuk mematahkan formasi, pasti ada cacatnya. Kincuan selalu percaya pada satu hal, yaitu tidak ada yang benar-benar sempurna. Selama Anda mencarinya, Anda pasti dapat menemukan kekurangannya. Itu adalah titik fatal, dan juga tempat yang bisa mengubah hasilnya. Kincuan memandangi mereka sedikit demi sedikit. Mata dewa emasnya tidak dapat melihat kekurangan apapun pada manusia emas ini. Sepertinya dia hanya bisa menguji situasi setelah formasi diaktifkan. Pada saat itu, pasti ada kekurangan. Cuaner, jika ibu, percayalah padaku, aku akan mencoba, kata Kincuan. Helian Wu memandang Kincuan dengan gugup. Hati-hati. Jangan khawatir, aku percaya putramu adalah yang terbaik. Kincuan tersenyum cerah. Paman Ye, jaga ibuku. Kincuan tersenyum. Ye Wenlong menganggup. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu harus berhati-hati dan jangan maju dengan gegabuh. Kincuan menganggup dan menyerbu langsung kejangkauan serangan aray. Wah! Manusia emas raksasa bergerak. Batang emas suan raksasa mengikuti jejaknya dan formasi sembilan kembali ke satu surga dan pembunuhan bumi diaktifkan. Kekuatan misterius berkumpul. Manusia emas raksasa yang dihadapi Kincuan mengeluarkan aura dan penindasan yang menakutkan. Kincuan memikirkan 18 Heavenly Deeper Immortal Array dari Sekte Celestial Array. Namun, sembilan kembali ke satu surga Earth Banishing Array jauh lebih kuat daripada 18 Heavenly Deeper Immortal Array. Dalam pertempuran nyata antara manusia, 18 Heavenly Deeper Immortal Array jauh lebih praktis. Peng! Kincuan mengelak. Batang pihak lain terasa menghancurkan bumi. Kincuan mengeksekusi langkah Yin Yang, bola balik seperti awan mengambang dan air mengalir. Kemanapun dia pergi, susunannya akan berputar, dan tongkat besar akan langsung memaksa Kincuan mundur. Raksasa setinggi 5 meter itu memegang tongkat sepanjang 8 meter. Beberapa dari mereka menyapu dan memalu. Seseorang tidak bisa menerimanya sama sekali. Kincuan tampaknya dalam bahaya setiap saat. Dia terus bergerak. Dia berpikir tentang bagaimana cara keluar. Selama dia memasuki aula, dia mungkin bisa keluar. Namun, bagian jalan ini diblokir oleh semua orang dari pagoda formasi surgawi. Banyak orang yang maju untuk mencoba hancur berkeping-keping. Mata ilahi emas Kincuan mencari kekurangan dalam formasi susunan. Selain itu, dia mahir dalam formasi susunan. Dengan tambahan batu mata arrai binatang suci, dia bisa melakukan perjalanan melewatinya untuk sementara waktu. Meskipun tampaknya sangat berbahaya, dia secara bertahap akan menemukan bahwa Kincuan dapat melakukannya dengan mudah jika dia sendirian. Orang luar akan tahu bahwa jalan Kincuan penuh dengan bahaya dan bahaya. Seolah-olah dia menari di ujung pedang. Setiap langkah yang diambilnya akan menarik hati Helian Wu. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Hanya Kincuan yang tahu bahwa dia bisa melakukannya. Dao besar Yin yang dikombinasikan dengan langkah Yin yang sangat kuat. Tampaknya berbahaya, tetapi kenyataannya, dia menghindarinya. Tetapi bagi orang luar, itu sangat berbahaya. Hong. Ketika dia mencapai bagian terdalam, Kincuan mendongat dan melihat pintu masuk aula. Pada saat ini, dua raksasa emas setinggi 10 meter itu bergerak dan menabrak dengan tongkat besar mereka. Serangan mereka mulus. Mereka tidak akan meninggalkan posisi mereka. Selama mereka memasuki jangkauan serangan, mereka akan menyerang. Ini adalah formasi Yin Yang yang dibentuk oleh dua orang. Itu juga disebut formasi Yin Yang. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mempelajari semua hal ini untuk melewati formasi raksasa emas 9-1-1 ini. Formasi Yin Yang yang sempurna ini penuh dengan celah di mata Kincuan. Kincuan baru saja menerobos masuk. Langkah kakinya ajaib. Langkah Yin Yang aneh dan mendalam. Satu langkah seperti melompat antara Yin dan Yang. Legenda mengatakan bahwa ketika dibudidayakan secara ekstrim, seseorang dapat berjalan di antara alam Yin dan Yang. Ada pun apa itu alam Yin dan Yang? Misalnya, dunia saat ini adalah alam Yang. Alam Yin dikatakan sebagai sembilan neraka. Beberapa mengatakan itu adalah wilayah yang disebut wilayah Yin Yang, juga dikenal sebagai alam Yin dan Yang. Tapi ini semua adalah legenda. Dengan tinggi Kincuan saat ini, dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Memadamkan. Dia memasuki aula. Ada formasi teleportasi di aula. Formasi teleportasi satu arah. Kesuksesan. Mereka mundur dan kembali ke arah mereka datang. Ye Wenlong linglung dan tidak bisa mempercayainya. Kincuan juga sedikit terpanas saat melihat ibunya. Selama ratusan tahun, tidak ada yang bisa meninggalkan pagoda formasi surga. Apalagi membawa seseorang keluar. Paman Ye, aku akan membawa ibuku keluar dulu. Kamu harus percaya padaku. Setelah aku mengeluarkan ibuku, aku akan kembali dan membawamu kembali, kata Kincuan. Aku percaya kamu. Ye Wenlong tersenyum. Kincuan mengangguk. Kincuan menarik ibunya dan langsung memasuki formasi raksas emas. Kincuan berjalan dengan sangat tenang. Helian Wu juga tidak khawatir. Dia percaya pada putranya. Tanpa sadar, dia memiliki perasaan aneh bahwa putranya gigih. Sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Boom-boom. Gada emas mistik besar terus turun. Sepertinya itu akan melewatinya saat mendarat. Hembusan angin yang tajam itu menyebabkan rasa sakit di kulitnya. Namun, ekspresi Helian Wu tidak berubah. Dia bahkan sedikit gelisah. Kincuan mengeksekusi kekuatan yang aneh dan lembut dan membawa serta ibunya. Mereka terus melintasi dan melompat. Formasi raksasa emas 911 yang belum pernah dilewati siapapun selama ratusan tahun ini tampaknya penuh dengan celah di depan Kincuan. Kincuan berjalan melewatinya seolah-olah dia sedang berjalan di labirin. Bab 254 Tampaknya sangat mendebarkan, tetapi dia tenang dan santai saat memasuki aula dengan mudah. Helian Wu merasa seperti berada dalam mimpi. Dari saat dia memasuki pagoda susunan surgawi, dia tidak pernah berpikir untuk keluar lagi. Saat dia masuk, dia harus memutuskan pikirannya tentang pria dan putranya. Tapi sekarang, dia bisa keluar lagi. Ini adalah perasaan yang sama seperti terlahir kembali dan melihat cahaya siang lagi. Terlebih lagi, itu karena putranya telah membawanya keluar, yang membuatnya merasa lebih kuat. Dia tiba-tiba merasa bahwa semua penderitaan dan kesepian yang dia derita selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Kincuan membawa ibunya ke Transmission Array. Dengan kilatan cahaya, Kincuan dan Helian Wu muncul di luar pagoda Array surgawi. Matahari bersinar terang di luar. Meskipun Snow Blowing City diselimuti salju dan angin sepanjang tahun, matahari bersinar cerah saat ini. Helian Wu tidak pernah merasakan kehangatan dari matahari. Suasana hatinya benar-benar berbeda sekarang. Tubuhnya perlahan berubah, seolah terhubung ke langit dan bumi. Kincuan tercengang karena dia menemukan bahwa fisik ibunya tidak biasa. Itu sebenarnya sebanding dengan tubuh harta Suhe. Hanya saja belum terbangun. Sekarang, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, garis keturunannya telah terbangun. Yuan Qi antara langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan dan memasuki tubuhnya melalui titik akupuntur Bai Hui dan Diyong di bagian atas kepala dan kakinya. Fisik Roh Pedang Suci Tampaknya keluarga Helian juga memiliki leluhur yang kuat. Kalau tidak, ibunya tidak mungkin membangunkan fisik Roh Pedang Suci. Dia awalnya berada di alam Transcendent, tetapi hanya dalam waktu singkat, dia menerobos penghalang ini dan berhasil membentuk kornya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ada aura samar di sekitar tubuhnya. Ini adalah aura pedang. Dia bisa melepaskannya tanpa pedang, seperti aura yang dilepaskan oleh Tracellus Blizzat dengan pedangnya. Itu sangat tajam dan akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Ini membuat Kincuan tertegun. Sepertinya dia masih harus memperbaiki diri dengan ayahnya. Kesenjangan antara dia dan ibunya agak besar. Helian Wu, yang kembali sadar, tersenyum bahagia. Dia mengulurkan tangan dan menarik Kincuan ke depan karena Kin Nian berlari ke arah mereka. Ibu, Kin Nian dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Helian Wu. Tian Gang Zi memandang Helian Wu dan Kincuan dengan tak percaya. Dia benar-benar membawa orang keluar dari Heaven Array Pagoda. Dia benar-benar melakukannya. Terima kasih telah merawat adik perempuanku, Tuan. Kincuan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dermawan, kamu terlalu sopan. Biksu malang ini tidak melakukan apa-apa. Tian Gang Zi buru-buru membalas sapaan itu. Singkatnya, dia berhutang pada Kincuan. Juga, Kincuan mampu membawa orang keluar dari pagoda Formasi Langit. Para ahli dihormati di mana-mana. Ibu, Nianer, aku akan membawa Paman Ye keluar, kata Kincuan. Helian Wu mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Ini yang terakhir kalinya. Yah, jangan khawatir, Ibu. Kamu pulang dulu. Aku akan kembali nanti, kata Kincuan. Kincuan menepuk binatang macan tutul naga, menyuruhnya untuk terus mengikuti Kin Nian. Helian Wu ragu sejenak, lalu mengangguk. Karena Kincuan membutuhkan waktu untuk memasuki pagoda Formasi Langit kali ini, karena Formasi Teleport di luar perlu mengumpulkan energi. Sepertinya itu hanya bisa digunakan sekali sehari, dan paling banyak dua orang bisa diangkut sekaligus. Oleh karena itu, tidak mungkin menyelamatkan semua orang di Sky Formation Pagoda. Waktu tidak mengizinkannya, dan Kincuan tidak akan terus menyelamatkan orang di sini. Dia memasuki Pagoda Formasi Langit lagi. Dia tidak bisa pergi hari ini, jadi dia hanya bisa menunggu sampai besok. Namun, setelah masuk kali ini, Kincuan tertegun. Ada banyak orang berdiri di sini, dan mereka semua memandang Kincuan seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang tiada taranya. Tuan, nama saya Longgang. Saya akan mempersingkatnya. Jika Tuan bersedia membawa saya keluar, saya akan memberi Tuan peta harta karun, kata seorang pria parubaya yang kuat dan kokoh. Dia adalah pemimpin Dragon Abyss, salah satu dari tiga kekuatan utama Pagoda Formasi Langit. Kincuan tidak menyangka berita itu akan datang begitu cepat. Setelah memikirkannya, dia mengerti. Tempat ini sangat besar, dan ketika dia pergi ke sana, orang pasti akan melihatnya. Tentu, tidak aneh bagi mereka untuk mendapatkan berita tersebut. Tuan, jika Anda bersedia membawa saya keluar, saya akan memberi tahu Anda tentang situs kuno. Pada akhirnya, Kincuan menyetujui dua orang sebelumnya. Lagi pula, senjata ilahi yang mereka katakan tidak menarik, tetapi dia tertarik pada peta harta karun dan situs kuno. Keesokan harinya, Kincuan membawa Ye Wenlong keluar lebih dulu. Melihat langit di luar, tubuh Ye Wenlong sedikit gemetar. Dia keluar, dia keluar. Dia memandang Kincuan dengan penuh semangat dan berkata, di masa depan, jika kamu membutuhkanku, aku tidak akan berani mengatakan apapun. Selama aku bisa membantu, aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Aku akan memberikan ini padamu. Saya hanya tahu bahwa itu mungkin hal yang baik, tetapi saya tidak tahu untuk apa itu digunakan. Ye Wenlong menyerahkan Kincuan sebuah batu kuno berwarna abu-abu. Ada beberapa rune misterius di atasnya, dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Saat dia mengeluarkannya, sepertinya ada aliran angin di sekitarnya. Itu sangat ajaib. Paman Ye, kamu terlalu sopan. Ye Wenlong menyerahkannya kepada Kincuan dan tersenyum. Aku sudah lama tidak pulang. Aku akan pulang, dan aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Kincuan melambaikan tangannya dan melihat Ye Wenlong pergi. Kemudian, dia melihat batu itu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Batu angin dewa. Pantas saja Ye Wenlong mengatakan itu hal yang bagus, karena bisa meningkatkan kecepatan seseorang hingga 10%. Namun jika demikian, akan terlalu boros dan boros, karena sebenarnya kegunaan batu ini terlalu besar. Batu angin dewa. Tidak semuanya bisa memiliki kata, ilahi, di batu ilahi. Benda ini juga disebut batu suci yang dalam. Menyerapnya akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan makna angin yang mendalam. Ini adalah eksistensi yang melampaui arti sebenarnya dari angin. Ini juga merupakan kekuatan dari batu suci yang langsung mencapai alam makna yang mendalam. Ye Wenlong tidak memiliki fisik yang kuat dari atribut angin. Kalau tidak, dia akan bisa merasakan kedalaman di dalam, dan setelah waktu yang lama, dia secara alami akan bisa menyerapnya. Kincuan juga tidak memiliki fisik dari atribut angin, tetapi dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, dan yang lebih menantang dari surga adalah dia memiliki mata dewa emas. Oleh karena itu, secara alami mudah baginya untuk menyerapnya. Itu seperti orang buta berjalan melalui labirin, dan orang buta berjalan melalui labirin dengan peta. Perbedaannya seperti awan dan lumpur. Kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Itu sangat ringan, dan seluruh tubuhnya sepertinya digerakkan. Awan udara seputih salju itu melayang di bawah inti emasnya. Makna angin yang mendalam. Ini bukan dao, dan paling banyak, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai jenis niat bela diri. Itu adalah atribut angin, dan itu adalah tipe pendukung yang nyaman. Tapi ini jelas menantang surga. Sosok Kincuan berkedip, dan dalam sekejap, jaraknya hampir 100 meter. Ini belum semuanya. Dia bisa dengan jelas merasakan aliran angin di udara. Akan selalu ada angin di udara, hanya masalah seberapa kuat angin itu. Pada saat ini, Kincuan dapat memanfaatkan angin yang lemah, dan dia bahkan dapat memanfaatkan angin saat dia bergerak atau bertarung dengan orang lain. Pada saat ini, dia hampir bisa meluncur dan terbang tertiup angin untuk jarak pendek. Makna angin yang mendalam, rhythm of the wind. Dia bisa menangkap jejak angin, dan dia bahkan bisa memanfaatkannya. Dengan bantuan makna angin yang mendalam, dia hampir bisa menggerakkan tubuh dan pikirannya dengan bebas. Selama dia memikirkan suatu tempat, tubuhnya akan dapat mencapai tempat itu dalam waktu sesingkat mungkin. Kecepatannya akan lebih dari dua kali lipat, dan teknik gerakan serta serangannya dalam pertempuran pasti akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Makna angin yang mendalam dapat meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Kincuan tersenyum bahagia. Karena makna angin yang mendalam, teknik gerakan dan gerak kakinya langsung mengalami perubahan kualitatif. Langkah Yin Yang dan Langkah Penyeberangan Dunia Tingkat 14 Langkah Penyeberangan Dunia dan Langkah Yin yang masih perlahan bergabung dengan langkah penyeberangan dunia. Pada saat ini, Kincuan sama sekali tidak lelah. Sosoknya berkedip-kedip ke atas dan ke bawah. Dia tidak bisa terbang, tapi dia bisa mengendarai angin. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa tinggi dia, dia tidak akan jatuh sampai mati. Terlebih lagi, saat dia bertarung, dia bisa memanfaatkan angin yang dibawanya untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangannya. Ada banyak makna mendalam di dunia ini, termasuk lima elemen, makna mendalam angin, makna mendalam petir, makna mendalam serangan, makna mendalam pertahanan, dan seterusnya. Bab 255. Makna angin yang mendalam. Kincuan bergegas menuju klan Helian. Adapun dua orang di formasi pagoda surgawi, dia akan pergi ke sana besok. Lagi pula, tidak ada gunanya pergi ke sana hari ini. Ketika dia kembali ke klan Helian, dia menemukan bahwa Helian bersaudara juga ada di sana. Mereka dalam keadaan menyesal dan penuh luka. Sekali pandang dan siapapun bisa tahu bahwa luka itu disebabkan oleh binatang macan tutul naga. Ekspresi kincuan berubah. Ibu, apa yang terjadi? Helian Wu menghela nafas. Mereka ingin menangkap nyaner dan mengancam kita untuk mengambil barang-barang milik klan Helian. Orang tua klan Helian dan istrinya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka benar-benar kecewa dengan kedua putra mereka dan sekarang memerintahkan agar mereka dieksekusi. Ah, kakak sulung, tolong selamatkan kami. Kami bukan manusia, kami adalah binatang buas. Kami akan pergi jauh dan tidak pernah kembali. Tolong selamatkan kami. Helian Ba langsung berlutut di tanah. Helian Wu menghela nafas dan menatap kincuan. Cuan Er, menurutmu bagaimana kita harus berurusan dengan mereka? Ibu, kamu yang memutuskan. Putramu akan selalu mendukungmu. Kincuan tersenyum. Helian Wu tersenyum dan mengangguk. Dia menatap lelaki tua klan Helian. Ayah, kamu yang memutuskan. Orang tua itu menghela nafas dan berkata dengan suara gemetar, lumpuhkan kultivasi mereka dan usir mereka keluar dari klan. Wu Er, apakah tidak apa-apa? Ya, Helian Wu mengangguk. Ah, ayah, kakak sulung, tolong selamatkan kami. Tanpa kultivasi kami, lebih baik bunuh kami. Jangan melumpuhkan kultivasi kami. Cuan Er, ini kakek dari pihak ibumu dan ini nenekmu, kata Helian Wu lembut, merasa sedikit gelisah. Kakek dari pihak ibu, nenek, kincuan tersenyum dan menyapa kedua tetua itu. Bagus, bagus, anak yang baik, benar-benar anak yang baik, kata nenek tua itu sambil tersenyum. Orang tua klan Helian juga sangat senang. Mereka juga sangat senang memiliki cucu seperti itu. Helian Wu tersenyum. Putra ini sangat masuk akal. Dia tahu dari putrinya bahwa anak laki-laki ini sebelumnya tidak mengakui orang tuanya karena dia ingin melihat sikapnya. Jika dia mengakuinya, dia akan mengakuinya karena dia adalah jembatan antara dia dan orang tuanya. Karena dia, mereka adalah keluarga. Ini pamanmu, Bibi. Kincuan menyambut mereka dengan hangat. Pada saat ini, dia seperti anak laki-laki yang lembut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia lah yang mengguncang keluarga angin salju dan memasuki pagoda formasi surgawi untuk menyelamatkan ibunya. Sekarang, seluruh kota peniup salju tahu bahwa Kincuan telah memasuki pagoda formasi surgawi untuk menyelamatkan ibunya. Hari ini, meskipun tidak ada pergerakan dari keluarga Helian, itu samar-samar menjadi keluarga nomor satu di kota peniup salju karena Kincuan. Kincuan sedang dalam suasana hati yang santai. Setelah berdiskusi dengan ibunya, dia memutuskan untuk pulang ke rumah dalam dua hari. Ayahnya masih menunggunya di rumah. Helian Wu tersenyum dan mengangguk. Dia sedikit bersemangat, dan Kincuan tidak bisa menahan tawa. Bocah sialan, kamu berani menertawakanku karena memukulmu. Helian Wu juga tersenyum. Ibu, keluarga kita akan bersatu kembali. Aku sangat senang, karena masalah ayah, selalu ada perasaan muram di rumah. Karena keluarga tidak memilikimu, kata Kincuan sambil tersenyum. Huh, aku sangat puas sekarang. Aku punya putra dan putri yang baik. Helian Wu memegang tangan anak-anaknya dengan puas. Ada juga pria baik yang menunggumu di rumah. Ayah sangat tergila-gila dan hanya memikirkanmu. Kincuan tersenyum. Aku juga sangat merindukannya. Helian Wu tersenyum. Waktu berlalu dengan cepat, Kincuan pergi ke pagoda formasi surgawi dua kali dan memperoleh peta harta karun dan lokasi situs kuno. Namun, dia harus pulang sekarang. Dia harus kembali ke South Sea City. Dia akan mengambil situs kuno setelah beberapa waktu. Burung gereja naga lima warna dengan cepat melesat melintasi langit. Sebelum pergi, Tuan Tua Helian memikirkan Helian Wu dan berkata, Gadis kecil, Apakah kamu akan kembali? Wanita tua itu juga memandang Helian Wu dengan penuh semangat. Kembalilah, Kembalilah, Aku putrimu. Helian Wu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kedua orang tua itu juga tersenyum. Kincuan tersenyum. Ibu, Ketika saatnya tiba, Keluarga Kin akan pindah ke sini. Mata Helian Wu berbinar, Akankah ayahmu dan yang lainnya pindah? Apakah itu bagus? Aku di sini, Ibu, Jika kamu kembali, Akan sangat mudah bagi keluarga Kin untuk pindah. Kincuan tersenyum. Kecepatan Five Colored Dragon Sparrow sangat cepat. Itu melewati lautan kristal es dari Mystic Domain dan memasuki Mortal Domain. Kemudian, Pergi ke South Sea City. Itu adalah perjalanan yang panjang dan berdebu. Pentingnya tunggangan terbang yang kuat terungkap. Kota Laut Selatan. South Sea City sudah di depan mata. Kicau-kicau. Kicauan yang jelas dan keras terdengar dari mulut burung pipit naga lima warna. Suara itu menembus langit dan menyebar sangat jauh, seperti terompet di kejauhan. Banyak orang di keluarga Kin mendengar kicauan akrab ini. Itu adalah kicauan burung gereja naga lima warna Kincuan. Kincuan kembali. Kin Feng sedikit gelisah dan sedikit bingung. Dia sepertinya merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Bahkan tuan-tua dan yang lainnya keluar. Kelompok itu berjalan keluar dari gerbang keluarga Kin dan melihat sosok burung gereja naga lima warna di kejauhan. Segera, burung gereja naga lima warna sudah dekat. Secara bertahap, mereka melihat orang-orang di atasnya. Kin Feng dan keluarga Kin tertegun. Burung pipit naga lima warna mendarat. Kincuan tersenyum saat dia menarik ibunya dan Kin Nian ke bawah. Mata Kin Feng merah dan lembab. Dia puas melihatnya lagi dalam hidup ini. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya, tetapi dia tahu itu benar. Putranya ingin menyatukan kembali keluarganya, dan dia melakukannya. Dia berjalan maju dengan linglung. Kincuan melepaskan tangan ibunya. Helian Wu memandang pria yang lebih dewasa dari sebelumnya. Dia masih begitu akrab. Pria yang terpatri di tulangnya, pria yang selalu dia rindukan. Dia tersenyum, dan air mata mengalir di wajahnya. Wu Er, Kin Feng gemetar saat dia memeluk Helian Wu. Pada saat itu, simpul di hatinya dan ketidakadilan di hatinya semuanya lenyap. Sekarang, dia merasa bahwa dia memiliki seluruh dunia, dan seluruh dunia bersinar terang. Kin Feng, Kin Feng. Aku akan bahagia bahkan jika aku mati sekarang, kata Kin Feng lembut. Omong kosong apa yang kamu katakan. Apakah kamu akan meninggalkanku, Helian Wu berkata dengan lembut. Tidak, aku tidak akan melakukannya, bahkan jika aku mati, kata Kin Feng dengan gembira. Oh benar, saat aku pergi, aku sudah hamil. Itu putri kami, Kin Nian, kata Helian Wu dengan gembira. Kemudian, dia melepaskan Kin Feng dan menariknya ke arah Kin Nian. Kin Feng tertegun dan menatap Kin Nian. Dia sudah memiliki seorang putri. Dia terlihat sangat mirip dengan ibunya, tetapi masih terlihat jelas bahwa dia terlihat sangat mirip dengannya. Wu Er, aku membuatmu menderita. Kin Feng memandang Helian Wu dengan penuh kasih. Helian Wu mendorongnya dengan ringan. Kin Nian. Cepat pergi dan kenali putrimu. Nianer, kamu baik-baik saja. Kin Feng sedikit gugup. Kin Nian memandang Kin Feng. Ini adalah ayahnya, pria yang selalu sangat dicintai ibunya. Dia sangat lembut dan sangat tampan. Saat dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan cinta dan permintaan maaf, serta sedikit menyalahkan diri sendiri dan kegelisahan. Ayah. Kin Nian memanggil dengan lembut dan maju untuk memeluk salah satu lengan Kin Feng. Kita akhirnya bersatu kembali. Ini bagus. Kin Chuan tersenyum dan berjalan menuju pria tua itu. Kakek, Nenek, Paman. Kin Chuan tersenyum dan menyapa mereka. Kamu bocah, kerja bagus. Pria tua itu dengan gembira menepuk pundak Kin Chuan. Ayah, Ibu, maafkan aku. Kin Feng dan Cuaner menderita karena aku, kata Helian Wu dengan menyalahkan diri sendiri. Bab 256. Dengan reuni tersebut, beban di hati Kin Chuan menjadi jauh lebih ringan. Melihat ekspresi ayahnya sekarang, Kin Chuan merasa layak melihatnya berjalan keluar dari bayang-bayang masa lalu. Hatinya rileks, tetapi seseorang muncul di benaknya. Wanita yang Kin Chuan tidak akan pernah tinggalkan dalam hidup ini. Su He. Dia adalah wanita pertama dan satu-satunya di Kin Chuan. Tubuh harta karun tulang yang luar biasa. Selanjutnya, dia harus berada di Istana Seratus Bunga. Dia tidak tahu apakah Hundred Flower Palace berada di domain surga atau domain lain. Itu pasti bukan di domain misterius atau domain biasa. Ada juga angin dan salju tanpa jejak. Dia telah memotong salah satu lengannya. Mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Hari-harinya sangat memuaskan dan bahagia. Seminggu kemudian, Kin Feng mendapat terobosan, dan kekuatannya juga meningkat sedikit. Simpul di hatinya telah benar-benar terlepas. Bakat bawaannya awalnya sangat tinggi, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengejar Helian Wu. Dia memiliki fisik roh pedang suci, dan kemajuannya di jalur pedang akan lancar. Pada hari ini, seluruh keluarga makan bersama. Setelah makan, Kin Chuan berkata, Kakek, pernahkah Anda berpikir untuk pergi ke domain misterius, domain surga, atau bahkan domain lain? Di mana yang lebih cocok untuk kultivasi? Kali ini, lelaki tua itu diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Chuan Er, kakek mengerti. Hanya saja klan Kin adalah klan kecil. Hanya dengan Anda, klan Kin tidak memiliki sumber daya apapun. Kin Chuan juga diam. Dia tahu kekhawatiran lelaki tua itu, tetapi dia percaya diri. Selain itu, dia punya ide. Misalnya keterampilan medis, masakan obat, formasi, dan jimat. Dia bisa berinvestasi pada generasi muda klan Kin. Selain itu, dia bisa membantu mereka. Misalnya, dia bisa mendapatkan binatang penjaga untuk klan Kin. Meskipun akan sulit, itu bisa melindungi klan Kin selama bertahun-tahun. Kin Chuan menceritakan pikirannya, ini adalah kesempatan. Banyak orang di klan Kin setuju. Pria itu tidak ingin menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Menjadi seorang ahli adalah sebuah kesempatan. Pria tua itu tersenyum, selama kamu punya rencana, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kin Chuan tersenyum. Tidak ada klan Helian di domain misterius. Selanjutnya, dia akan tinggal di domain misterius untuk jangka waktu tertentu dan meninggalkan banyak koneksi. Li Che R adalah salah satunya. Gadis ini akan menjadi raja manusia di masa depan. Dia akan menjadi eksistensi yang bisa menginjak-injak seluruh domain misterius. Ye Wen Long, Tian Gang Zi, Blood Hand Intermelon, dan seterusnya. Kin Chuan akan dapat mendirikan klan Kin di domain mistik. Kin Chuan sangat jelas tentang bakat generasi ketiga keluarganya, jadi dia sudah merencanakan arahan untuk mereka. Seberapa jauh mereka bisa pergi akan tergantung pada kemampuan dan pemahaman mereka. Meski dia punya niat untuk pindah, itu bukan masalah kecil. Dia perlu mempertimbangkan dan merencanakan dengan hati-hati. Selain itu, dia tidak akan bisa memindahkannya dalam waktu satu setengah tahun. Kali ini, Kin Chuan tinggal di rumah selama dua bulan, menikmati kebahagiaan sebuah keluarga yang belum pernah dia alami sebelumnya. Hari-hari sangat nyaman dan nyaman, tetapi dia tahu bahwa sudah waktunya dia pergi. Apa? Kamu pergi? Kemana kamu pergi? Helian Wu bertanya dengan ragu. Aku akan mencari menantu perempuanmu. Dia dibawa pergi oleh keluarganya. Oh benar, ibu, di mana istana susunan abadi? Kin Chuan tiba-tiba bertanya. Istana susunan abadi, apa yang salah? Helian Wu sedikit mengernyit. Ada beberapa konflik, jadi saya mungkin harus menyelesaikannya, kata Kin Chuan. Istana Arrai Abadi ada di Gunung Yunyu, dan Gunung Yunyu ada di Kota Angin Bulan. Ini adalah kota besar yang sebanding dengan Snow Blowing City di Mystic Domain. Meskipun 1.5 dari kekuatan utama di Mystic Domain ada di Snow Blowing City, ada juga sekitar 1.5 dari kekuatan utama di Win Moon City. Selain itu, kekuatan Immortal Arrai Palace sangat istimewa. Karena itu adalah sekte susunan, sampai batas tertentu, itu bahkan lebih kuat daripada klan Salju Feng, kata Helian Wu. Kin Chuan tidak takut dengan susunan. Bahkan jika itu adalah sekte susunan, di Mystic Domain dan Alam Fana, bahkan jika itu adalah sekte susunan, seberapa kuatkah itu? Bocah busuk, hati-hati saat kamu sendirian di luar. Helian Wu memeluk Kin Chuan dengan enggan. Ibu, percayalah pada putramu. Dia yang paling luar biasa, Kin Chuan terkekeh. Lihatlah wajah sombongmu, ibu paling menyukainya. Oh benar, bajingan kecil, kamu sudah memiliki wanita di usia yang begitu muda. Helian Wu tertawa. Aku sudah tidak muda lagi. Ayah sudah memilikiku ketika dia seusia aku, Kin Chuan terkekeh. Bajingan kecil. Kakak, hati-hati, kata Kin Nian dengan enggan. Kin Chuan menggosok kepalanya, melambaikan tangannya, dan meninggalkan Dragon Fins lima warna. Helian Wu melihat sosok Kin Chuan yang akan pergi dan sedikit melamun. Anak itu sudah dewasa, dia sangat luar biasa, kata Kin Feng. Iya, dia sudah dewasa, tapi aku, sebagai ibunya, belum mencintainya dengan baik. Di masa depan, ketika dia memiliki wanita sendiri, aku tidak perlu mencintainya lagi. Helian Wu tersenyum pahit. Sungguh, kamu sudah cemburu karena putramu memiliki seorang wanita. Kin Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah aku serendah itu? Helian Wu memutar matanya ke arah Kin Feng. Putri, apakah menurutmu ibumu memilikinya? Kin Feng tersenyum. Kin Nian terkikik, dia benar-benar punya. Sepertinya dia tidak ingin kakak laki-laki menikahi seorang istri. Gadis bodoh, sayapmu semakin keras sekarang. Apakah kamu memiliki seseorang yang mendukungmu? Helian Wu tidak bisa menahan tawa saat dia berbicara. Keluarga itu kembali ke rumah dengan bahagia. Wilayah Suan. Kincuan datang ke wilayah Suan lagi. Dia pertama kali pergi ke Grid Desolate City dan pergi ke Grid Desolate Medicine Hall. Sekarang, reputasi Kincuan telah mempengaruhi tempat ini. Paling tidak, semua kekuatan besar di sini mengenalnya. Oleh karena itu, ketika Kincuan muncul, banyak orang datang untuk mengundangnya. Kincuan menolak semuanya, tapi dia tidak menolak keluarga Su. Tuan kedua Su sangat senang dan merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak muka. Li C.R. dan Lin Jin secara alami senang ketika mereka melihat Kincuan, Li Sanger bahkan menempel di Kincuan. Kincuan memeluknya dan memberi mereka banyak hal. Dia sekali lagi melakukan akupuntur pada gadis kecil itu. Kincuan, gadis kecil itu. Li C.R. sedikit khawatir. Dia tahu bahwa keterampilan medis Kincuan kuat dan berpikir bahwa gadis kecil itu menderita penyakit. Dia baik-baik saja, dia sangat sehat, lebih sehat dari orang lain. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi kamu akan tahu di masa depan. Kincuan tersenyum. Li C.R. sangat pintar dan mengangguk. Mereka tinggal di sini selama sehari. Keesokan harinya, Kincuan menuju ke Snow Blowing City. Dia tidak pergi ke keluarga Helian. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tempat yang dia tidak punya waktu untuk pergi terakhir kali. Peringkat Tablet Peringkat Surga Peringkat Bumi Peringkat Manusia Kincuan tiba dan melihat ketiga tablet raksasa yang memancarkan warna berbeda. Permukaan mereka bersinar terang dan fluktuasi energi spiritual sangat kuat. Mereka juga dilindungi oleh formasi yang menakutkan. Peringkat Surga adalah yang terbesar dan paling cemerlang. Peringkat Bumi adalah yang kedua dan peringkat manusia adalah yang terpendek dan tergelap. Namun, ketiga peringkat ini mewakili puncak domain misterius. Tentu saja, jika seseorang tidak menantang tablet peringkat, mereka tidak akan berada di peringkat. Oleh karena itu, sangat mungkin ada ahli tersembunyi. Kincuan tidak melihat peringkat bumi atau peringkat manusia. Sebaliknya, dia melihat peringkat surga. Dia ingin melihat siapa yang pertama dan apakah itu angin dan salju tanpa jejak. Dia tercengang saat melihatnya. B. Sui Tiga kata ini langsung mengejutkan Kincuan. Gadis yang tidak bisa dia lupakan, gadis yang tidak bisa dia temukan beritanya, benar-benar muncul di peringkat surga. Nomor satu peringkat surga domain misterius. Berapa umurnya tahun ini? Tiga puluh tahun. Tiga puluh tahun adalah usia yang sangat muda untuk seorang seniman bela diri. Lagi pula, umur dan kemudaan seseorang diperpanjang beberapa kali. Dia benar-benar mencapai peringkat satu misterius domain's heaven ranking. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang gadis dari Boulder Village. Saat itu, dia bahkan tidak mencapai tahap ketujuh dari jalan bela diri. Dia harus membantunya. Bagaimana dia bisa mencapai nomor satu domain misterius sekarang? Namun, dia sepertinya belum pernah mendengar berita tentang dia sebelumnya. Mata kincuan berbinar setelah berpikir sejenak. Dia langsung memilih untuk menantang peringkat satu misterius domain's heaven ranking. Suara mendesing. Begitu dia masuk, kincuan tertegun. Dia melihat seorang wanita yang bisa disebut kecantikan tiada taraf. Dia tinggi dan ramping, mengenakan gaun putih yang terseret di tanah. Sosoknya yang halus begelombang, dan dadanya ditopang oleh pakaiannya. Dia sangat mempesona. Pantatnya yang bulat sempurna membuat pinggangnya terlihat semakin ramping. Kulitnya seputih salju dan tembus pandang. Matanya seperti bintang jatuh, dan alisnya seperti jeruk. Dia tenang seperti air. Dia memiliki temperamen yang lembut seperti lautan luas, indah dan dalam. Bab 257. Dia benar-benar beswey. Dewasa, elegan, dan bahkan lebih misterius. Dia pasti mengalami pertemuan yang menantang surga, atau dia tidak akan bisa mencapai level ini, level ke-9 dari alam formasi inti. Menjadi peringkat nomor satu di daftar surga alam misterius dengan tingkat kekuatan ini, jelas bahwa kemampuan bertarungnya sangat menakutkan. Kincuan baru tersadar setelah sekian lama. Sudah 14 tahun, 14 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kincuan menatap siluet indah di depannya. Dia tidak akan bisa mengenalinya. Dia telah banyak berubah, menjadi lebih cantik dan memikat, tetapi dia masih bisa mengenalinya dengan segera. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu, dia bertanya-tanya apakah dia masih ingat anak yang memanfaatkannya, anak yang merangkak di bawah roknya, anak yang memanjat dadanya dengan dua cakar kecilnya. Mungkin dia sudah lupa. Setelah bertahun-tahun, dia bertanya-tanya apakah dia masih ingat anak yang memanfaatkannya, anak yang merangkak di bawah roknya, anak yang dua cakar kecilnya memanjat dadanya yang luar biasa. Saat itu, Kincuan menyuruhnya untuk tidak menyukai pria lain, tetapi bagi Beisweyi, itu lebih merupakan kata-kata kekanak-kanakan dan tidak bisa dianggap serius. Plus, dia masih muda saat itu, jadi tidak mungkin Beisweyi menyukainya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Hanya saja dia tidak tahu di mana dia sekarang. Kincuan merasa bahwa dia tidak berada di alam misterius, dan mengapa tidak ada cerita atau legenda tentangnya di sini. Suara mendesing. Beisweyi bergerak, pedangnya menusuk ke arah Kincuan. Sangat cepat, ada semacam kemegahan. Pedang ini luar biasa-luar biasa, mempesona, dan seluruh tubuhnya tampak memiliki pesona yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan pedang, tapi itu bukan jenis pedang tradisional. Pedangnya lebih seperti tarian, namun sempurna dan tanpa celah. Ini adalah tarian pedang abadi. Seperti yang diharapkan, dia menerima warisan. Ini sama sekali tidak aneh, karena untuk dapat berdiri di puncak daftar surga alam misterius, dia pasti mengalami pertemuan yang kebetulan. Kincuan bergerak, mendalam angin. Siluet Kincuan berkelok-kelok di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang berdansa dengannya. Saudari Sue, saya Kincuan. Kata Kincuan dengan lembut. Bei Sue tidak bereaksi sama sekali. Wajah cantiknya setenang air yang tenang, dan pedang salju di tangannya terus menusuk keluar, menyerang titik vital Kincuan. Pedang Ki yang tajam, gerakan yang sempurna, kombinasi sempurna dari pedang dan tubuhnya, itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan. Jika bukan karena makna angin yang mendalam, Kincuan akan terpesona olehnya. Langkah abadi. Gerak kaki Bei Sue tidak secepat kilat. Sebaliknya, itu memberikan perasaan mampu melampaui langit. Setiap langkah yang diambilnya memberikan perasaan kesempurnaan. Gerak kaki dan ilmu pedangnya digabungkan dengan sempurna. Kekuatan serangannya sangat tajam, memberikan perasaan bahwa tidak mungkin untuk menerobos. Itu adalah tarian pedang mistis dan langkah tarian mistis. Selain itu, kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan melebihi ketajaman Tracelles Blizzat. Kincuan tidak mengalahkannya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerah dalam pertempuran ini. Dia berdiri di depan daftar surga dengan linglung. Kincuan menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia bisa memastikan bahwa Bei Sue masih hidup dan dalam kondisi baik. Ini membuatnya merasa jauh lebih bahagia, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu dengannya lagi. Saat dia dalam keadaan linglung, Kincuan melihat dua sosok familiar berjalan mendekat. Yang satu tinggi dan kurus, itu tiang bambu. Yang lainnya pendek dan gemuk, itu tentu saja Bluthen Intermelon. Pak. Keduanya menyapa dengan sopan saat melihat Kincuan. Kincuan praktis adalah ahli nomor satu di alam misterius sekarang. Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan. Benar? Apakah kamu tahu Bei Sue ini? Kincuan menunjuk ke arah Bei Sue yang berada di puncak daftar surga. Tiang bambu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, masalah ini menyebabkan keributan. Blizzat tanpa jejak awalnya adalah ahli nomor satu di daftar surga, tetapi suatu hari, sebuah nama tiba-tiba muncul di atasnya. Nama itu adalah Bei Sue. Kemudian, banyak orang pergi ke tablet peringkat untuk menantangnya, tetapi sampai sekarang, dia masih kokoh duduk di posisi nomor satu. Hanya saja belum ada yang melihatnya di alam misterius, dan tidak ada yang tahu siapa dia. Beberapa orang mengatakan itu dia pergi ke alam surga, dan daftar surga di sini sepertinya sedang dalam perjalanan. Kincuan mengundang mereka untuk minum. Anggur itu langsung diletakkan di atas meja di depan tablet peringkat. Anggur itu diseduh oleh Kincuan sendiri, dan itu pasti anggur yang enak. Bambu pol dan bluthen intermelon sangat senang. Untuk dapat berteman dengan seorang ahli seperti Kincuan, mereka tentu saja senang. Hari itu, Kincuan meninggalkan Snowblowing City. Dia pergi ke Windmoon City. Kota angin bulan. Tempat ini berbeda dari Snowblowing City. Snowblowing City adalah dunia es dan salju sepanjang tahun, sedangkan Windmoon City seperti musim semi sepanjang tahun. Cuacanya sejuk, matahari cerah, dan cuacanya selalu maret. Tempat ini sangat indah, sangat indah. Itu benar-benar berbeda dari keindahan Snowblowing City. Ini juga merupakan kota besar di alam misterius, dengan lingkaran kekuatan khusus. Windmoon City juga sangat besar. Itu bukan milik negara atau dinasti manapun, dan berada di atas banyak wilayah. Kincuan datang ke sini terutama untuk Yuan Su. Dia tidak lagi berada di alam biasa, jadi dia pasti datang ke alam misterius. Grimis berkabut melayang di udara. Kincuan baru saja berjalan di jalan seperti ini. Dia sangat santai, masalah orang tuanya hampir selesai, dan beban di pundaknya berkurang. Banyak pejalan kaki di jalan mengangkat payung. Sekilas, ada berbagai macam payung di mana-mana. Di tengah hujan ini, mereka seperti jamur berwarna-warni, dan ada semacam vitalitas dan kemakmuran. Pakaian Kincuan hampir basah, tapi dia merasa sangat bahagia. Tidak ada tujuan, tidak ada tujuan, dan dia benar-benar santai. Sangat jarang memiliki suasana hati yang santai. Dia sedang memikirkan barang-barangnya sendiri, berjalan tanpa tujuan. Tiba-tiba, dia berhenti, karena sebuah payung muncul entah dari mana di atas kepalanya. Dia melihat ke belakang. Dia tertegun. Dia memiliki wajah seputih salju yang familiar, hidung lurus seputih batu giyok, dan kepala rambut hitam halus yang menutupi punggungnya. Matanya dalam dan jernih, dan ada semacam kecerdasan tetapi juga semacam kedinginan, memancarkan pesona yang aneh. Sikap dinginnya memiliki aura yang menggoda, dan matanya yang indah agak panjang dan sipit, tetapi ada keseksian dalam sikap dinginnya, dan pesona dalam harga dirinya. Sepasang anting ungu emas yang menyerupai naga melingkar tergantung di cuping telinganya, membuatnya tampak semakin menyendiri dan tak tertandingi. Kecantikan dan sikap acu tak acu tertanam di tulangnya, tetapi pada saat ini, dia tersenyum ketika menatap kincuan, tatapannya dipenuhi kelembutan. Dia mengenakan gaun panjang lantai berwarna merah darah dan sosoknya anggun dengan pinggang tawon dan kaki panjang. Terutama di pinggangnya yang ramping, terdapat sabuk merah bertatahkan emas yang dengan jelas menggambarkan lekuk tubuhnya yang anggun. Di belakangnya, ada jubah hitam bertatahkan emas yang hampir menyentuh tanah, yang membuatnya tampak lebih mulia, dingin, dan tak terjangkau. Dadanya penuh secara tidak normal, dan pakaian di dadanya terangkat tinggi. Bentuknya yang tajam sangat indah dan membuat orang terdorong untuk menyentuhnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat tersesat, seperti orang bodoh. Yuan Su tersenyum ringan dan ada kesombongan seksi yang tak terlukiskan. Senyum muncul di wajah Kincuan saat dia melangkah maju dan memeluknya erat. Aku sangat merindukanmu, Su Su. Kincuan berkata dengan gembira. Yuan Su merasakan gumpalan kehangatan di hatinya. Itu adalah kalimat yang sederhana, tetapi itu membuatnya sangat bahagia dan dia merasa sangat nyaman. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Kincuan, aku juga merindukanmu. Mengapa kamu datang? Bab 258. Aku juga merindukanmu. Kenapa kamu ada di sini? Yuan Su memeluk Kincuan dan berkata dengan lembut. Nada suaranya yang lembut dan sedikit kelelahan membuat hati Kincuan sakit. Dia memeluknya erat-erat dan bertanya, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Bagus, sangat bagus. Bahkan lebih baik melihatmu, kata Yuan Su dengan lembut. Apakah kamu sangat merindukanku? kata Kincuan sambil tersenyum. Ya, aku sangat merindukanmu, kata Yuan Su. Bagaimana kalau aku memberikan diriku padamu malam ini? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku ingin menjadi milikmu, kata Kincuan lembut. Mendesis. Yuan Su memutar pinggang Kincuan dengan satu tangan dan memutarnya dengan keras. Nyatanya, tidak ada salahnya, tapi Kincuan harus bekerja sama dengannya. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Yuan Su mendengus senang dan kesal. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresinya, dia bisa membayangkan kemarahan yang menjadi miliknya. Pasti sangat indah. Suer, cuacanya bagus sekali. Suamimu akan menemanimu jalan-jalan. Kincuan mengambil payungnya dan memegang tangannya saat mereka berjalan di tengah gerimis yang berkabut. Yuan Su berjalan beberapa langkah sebelum dia sadar kembali. Dia memelototi Kincuan dan berkata, Bajingan, kamu hanya tahu bagaimana memanfaatkanku. Apakah kamu menyukainya? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Dia sangat, sangat cantik, seindah bunga popi. Dikatakan bahwa ketika keindahan dan bahaya digabungkan, itu akan memancarkan daya tarik yang fatal. Yuan Su adalah wanita seperti itu. Kincuan jatuh cinta padanya tanpa dapat ditebus. Ah, kamu Bajingan. Yuan Su menghela nafas dan berjalan perlahan dengan Kincuan. Bahkan, dia sangat senang. Dia merasa hatinya tidak terasa begitu kosong saat Kincuan datang. Di depannya ada sebuah keluarga yang terdiri dari tiga orang. Sepasang muda-mudi menggendong seorang anak laki-laki berusia tiga atau empat tahun, dan salah satu dari mereka memegang tangan anak kecil itu. Kincuan memikirkan Suhe dan bayinya, dan matanya menjadi sedikit cekung. Yuan Su melihat mata Kincuan dan dengan lembut memegang tangannya. Apa yang salah? Apakah kamu suka anak-anak? Kincuan tertegun. Dia pasti berpikir bahwa dia iri pada keluarga tiga orang di depannya. Memikirkan hal ini, Kincuan merasa sedikit malu. Lagi pula, dia memikirkan wanita lain di sampingnya. Dia tersenyum meminta maaf. Ketika Yuan Su melihat ekspresinya, dia merasa sedikit bersalah. Mungkin tidak juga. Lagi pula, hubungan mereka berdua sangat aneh. Dia tidak tahu apakah dia bisa bersama Kincuan. Jika aku menikah denganmu, aku pasti akan memberimu seorang anak. Suaranya sangat rendah, tapi kata-kata ini bisa membuat darah pria mendidih. Untuk wanita yang sombong seperti dia bersedia mengatakan kata-kata seperti itu, itu adalah kepuasan yang fatal bagi seorang pria. Hanya seorang wanita yang mencintai seorang pria yang bersedia memberinya seorang anak. Kincuan tersenyum dan dengan gembira menggendongnya, menyebabkan Yuan Su berteriak kaget. Banyak orang di sekitarnya menoleh, menyebabkan Yuan Su membenamkan wajahnya di dadanya, tidak mau keluar. Orang gila, orangnya banyak sekali. Turunkan aku, Yuan Su berkata dengan lembut. Ayo, bahkan seorang wanita kecil pun tahu bagaimana menjadi pemalu. Ayo, biarkan suamimu melihat seperti apa susu kecilku sekarang, kata Kincuan sambil tersenyum. Enyahlah, pergilah ke neraka. Yuan Su meronta bebas dan memelototinya. Dia benar-benar menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Kincuan. Namun, dia tidak marah, sama sekali tidak. Meskipun kata-katanya marah, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia suka melihatnya bertingkah seperti bajingan. Dia mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan berjalan dengan anggun. Kincuan, aku ingin membangun kembali demon arraigat. Yuan Su berkata dengan lembut. Kincuan tahu bahwa orang yang keras kepala seperti dia pasti ingin membangun kembali gerbang arrai iblis. Oke, saya di sini untuk membantu Anda. Bukankah Anda bertanya mengapa saya datang ke sini? Saya tahu bahwa Istana Arrai Abadi ada di sini, jadi saya tetap di sini untuk menunggu Anda. Kincuan tersenyum. Hati Yuan Su menghangat. Saat ini, dia hanya bisa menerima bantuan Kincuan karena itu adalah cinta. Terima kasih. Terima kasih sudah bertemu denganmu. Yuan Su tersenyum pada Kincuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Berbakti saja padaku dan melahirkan delapan atau sepuluh anak laki-laki gendut untukku. Kincuan tersenyum. Poci. Pergilah ke neraka. Delapan atau sepuluh. Kamu pikir aku babi. Yuan Su tidak bisa menahan tawa. Itu juga babi kecil yang paling cantik. Kincuan menjulurkan kepalanya dan menggigit hidungnya yang seperti giok. Kamu adalah babi. Kamu adalah babi bejat. Kata Yuan Su. Restoran Mingyue. Disinilah Yuan Su tinggal. Dia selalu tinggal di sini dan menghubungi orang-orang lainnya di Demon Arraiget. Kincuan tidak mendapatkan kamar lain. Yuan Su meminta ruang tamu dan dua kamar tidur yang dapat menampung Kincuan. Meski begitu, hatinya tidak damai. Bagaimanapun, mereka tinggal di bawah satu atap. Berjalan masuk adalah ruang tamu yang cerah dengan aroma ringan. Ada sofa luas yang bisa menampung tiga orang dan meja kopi. Begitu Kincuan masuk, dia mengambil dua napas dalam-dalam. Bahkan kamar gadis kecil pun wangi. Yuan Su memelototinya. Dia adalah seorang gadis kecil sekarang. Namun, dia memelototi Kincuan. Berapa banyak kamar gadis kecil yang pernah kamu kunjungi? Aku tidak bisa menghitung semuanya. Kemanapun aku pergi, para janda dan janda berjuang untuk mengizinkanku masuk ke kamar mereka. Aku tahu ini sarang serigala, jadi aku menolak mereka semua. Aku suka kamar susu kecilku. Sebelum Kincuan selesai, Yuan Su memasuki kamarnya. Kincuan tersenyum dan duduk di ruang tamu. Kemudian, dia memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Yuan Su. Gerbang Array Setan. Demon Array Gate adalah musuh bebuyutan dari Immortal Palace of Arrays. Mereka tidak memiliki reputasi yang baik dan dia berkata bahwa dia bersedia menjadi iblis untuk mereka. Namun, Kincuan berpikir tentang Sekte Array Abadi. Orang-orang benar itu juga bukan orang baik. Faktanya, mereka bahkan lebih hina daripada orang jahat. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Immortal Palace of Arrays juga bukan orang yang baik. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang berdiri di belakang Immortal Sec of Arrays. Mari kita bangun kembali gerbang Array Iblis terlebih dahulu. Kincuan mengeluarkan peta harta karun yang dia dapatkan tiga bulan lalu dan melihatnya. Tidak ada petunjuk dan dia tidak tahu di mana itu. Namun, dia yakin itu adalah peta harta karun. Setelah beberapa saat, Yuan Su keluar. Dia mengenakan piyama longgar dan rambutnya masih basah. Keharumannya tercium dan mata Kincuan melebar. Yuan Su memutar matanya. Menawan, sombong, dingin, berbahaya, dan fatal. Kincuan tidak peduli lagi padanya. Dia lebih berani. Mungkin karena Suhe, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengangkatnya dan membiarkannya duduk di pelukannya. Piyama tipisnya sangat licin saat ini. Kulitnya yang terbuka berkilau dan tembus cahaya, seperti batu giok hangat lemak kambing yang paling indah. Yuan Su sangat berani dan menatap mata Kincuan. Kincuan menyadari bahwa dia tidak bisa menolak jadi dia menciumnya. Namun, matanya masih terbuka. Kincuan mencium bibir, pipinya, lalu mencium matanya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menutup matanya. Yuan Su tersipu. Dia duduk di pelukan Kincuan dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang hangat. Itu milik bajingan ini. Setelah dicium oleh Kincuan, dia kabur. Kincuan tahu bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya dan belum siap. Kincuan mencintainya dan merasa kasihan padanya. Dia pasti tidak akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia tidak mau, jadi dia membiarkannya. Di hari kedua, Yuan Su bangun sangat pagi. Ketika dia melihat Kincuan, dia memelototinya dan berkata, ikutlah denganku untuk melihat tempat yang telah kupilih. Mari kita lihat apakah lokasi gerbang Array Iblis cocok. Jika cocok, kita dapat memilih waktu untuk membangun kembali sekte kami. Kultifasimu sudah cukup. Bagaimana kalau aku membantumu membentuk intimu dulu dan kemudian kita pergi ke gunung? Kincuan tersenyum. Bab 259 Menerobos ke Core Formation Realm adalah impian banyak orang. Yuan Su juga telah memikirkannya, tetapi dia tahu bahwa itu membutuhkan sedikit keberuntungan. Meskipun dia sudah berada di tahap ke-9 dari alam Transcendent, menerobos ke alam Formasi Inti bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan waktu. Yuan Su sedikit melamun. Dia memandang Kincuan dan menemukan bahwa dia lebih seperti misteri sekarang. Dia tidak bisa melihat melalui dirinya sama sekali. Dia selalu tampak begitu segar dan alami, seperti anak laki-laki besar, tapi sekarang dia sedikit nakal. Aku cantik, kan? Apakah kamu ingin menyentuhku? Cium aku, Kincuan berbalik dan tersenyum. Mata jernihnya memancarkan aura alami yang membuat orang merasa nyaman. Yuan Su tidak berbicara, dia hanya linglung. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Kincuan merangkul bahunya dan bertanya. Membangun kembali di Menarai Gate adalah keinginan orang tuaku. Aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil atau tidak. Jika aku gagal, aku khawatir kamu akan. Yuan Su menatap Kincuan dengan cemas. Aku akan hidup dan mati untukmu, oke. Kincuan berkata dengan lembut. Yuan Su menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia merasa bahwa seluruh dunia cerah. Dengan dia di sekitar, dia tidak akan merasa kesepian. Dia adalah segalanya dan tulang punggungnya. Saya sangat senang, Kincuan, tapi saya tidak ingin hari seperti itu datang. Saya sudah memikirkannya. Anda tidak perlu terlibat. Pergi, Yuan Su berkata dengan serius. Dengan baik. Kincuan menamparkan pantatnya yang bulat sempurna dan gagah, seluruh tangannya tenggelam ke dalamnya. Itu sangat elastis, lembut saat disentuh, dan halus saat disentuh. Tamparan ini sangat keras, dan suaranya menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Yuan Su merasakan sensasi terbakar, tapi tidak terlalu menyakitkan. Bahkan, ada perasaan yang tak terlukiskan. Wajahnya merah saat dia dengan marah menatap Kincuan. Orang ini benar-benar berani memukulnya. Ini adalah aturan keluarga. Jika kamu bertindak tidak bertanggung jawab lagi di masa depan, aku akan melepas pakaianmu dan memukulmu. Kincuan tersenyum lembut, tapi Yuan Su tahu bahwa orang ini pasti akan melakukannya. Ia merasa diperhatikan dan dilindungi. Terkadang, dia bajingan, orang jahat, dan terkadang, dia sombong dan bahkan tidak masuk akal. Apakah itu sakit? Biarkan aku menggosoknya untukmu. Kincuan memeluknya dan dengan lembut mengusapnya dengan satu tangan. Daoyin Yang, Tapak Yin Yang. Tubuh Yuan Su bergetar dan seluruh tubuhnya lemas. Niat awalnya adalah untuk menghindarinya, tetapi dia menemukan bahwa itu sangat nyaman. Itu semacam mati rasa, sedikit geli. Perasaan ini sangat nyaman, jenis yang nyaman sampai ke tulang. Sebenarnya, Kincuan tidak berniat memanfaatkannya. Tamparan dari sebelumnya sebenarnya sedikit kuat, tapi dia adalah seorang seniman bela diri, seorang seniman bela diri yang kuat, jadi itu tidak masalah. Dia menggosok wajahnya karena hatinya sakit dan dia ingin menghiburnya dan mengasihani dia. Tapi ketika Yuan Su mengeluarkan erangan lembut dan melunak di pelukannya, Kincuan sepertinya menyadari sesuatu. Tangan Yin yang tampaknya sangat efektif dalam memijat, dan bersama dengan tubuh tiran yang luar biasa, itu benar-benar bisa membuat orang merasa gembira. Kincuan tersenyum, masih tenang dan tenang. Dia menguleni, menggaruk, dan menampilkan teknik pijat tangan Yin yang secara maksimal. Dia tidak berbicara, takut jika dia mengganggunya, wanita yang sombong ini pasti akan lari. Rangan yang tertekan akhirnya tidak bisa ditekan lagi. Rangan manis terdengar di telinga Kincuan, dan dia memeluk leher Kincuan dengan erat, tubuhnya menegang. Akhirnya, dia mendorong Kincuan dan melarikan diri. Kincuan tersenyum, dia ingin melihat seperti apa wanita yang bangga ini ketika dia keluar. Setelah sekian lama, Yuan Su keluar, mengganti pakaiannya, dan berkata langsung, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku menerobos. Ayo pergi. Dia tidak melihat Kincuan, tapi Kincuan terus menatapnya. Meskipun Yuan Su tidak melihat ke arah Kincuan, dia tahu bahwa Kincuan sedang menatapnya. Tiba-tiba, bahkan telinga merah mudanya menjadi merah. Memikirkan betapa malunya dia sebelumnya, dia benar-benar mengatakan itu padanya. Orang jahat ini pasti melakukannya dengan sengaja. Ini membuatnya sedikit bingung saat dia berjalan. Kincuan merasakan pencapaian yang luar biasa. Untuk seorang wanita yang seperti keajaiban memiliki ekspresi seperti itu dan bertindak begitu malu membuatnya merasa sangat bahagia. Dia tidak terus menggodanya, dan dia membawanya ke burung gereja naga lima warna dan terbang menuju gunung tempat pertunjukan itu berlangsung. Yuan Su tertiup angin di udara, dan dia juga menjadi tenang. Perlahan-lahan, dia kembali normal, lalu memelototi Kincuan. Kincuan terkekeh. Senyum ini membuat Yuan Su sedikit tidak bisa menahan diri. Lagi pula, ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia benar-benar merasa sedikit malu. Mereka menemukan puncak gunung, dan dengan bantuan Kap Leaping Dragon Elixir, Jautic Liquid, dan Akupuntur. Setengah jam kemudian, uff, terobosan. Alam penyelesaian. Yuan Su berhasil menerobos, dan sangat stabil. Ini adalah manfaat dari persiapan yang baik. Saat ini, Yuan Su sangat senang. Dia sepertinya sudah melupakan kecanggungan sebelumnya. Dia sangat senang saat dia menarik kincuan. Bagaimanapun, dia masih muda. Sekarang dia telah mencapai alam formasi inti, dia secara alami dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Kemudian, mereka tiba di Gunung Yunyu. Pegunungan Yunyu sangat besar. Istana Arrai abadi terletak di pegunungan ini. Gerbang Arrai Iblis juga ada di sana, tapi jaraknya sangat jauh. Kali ini, tidak terlalu jauh dari Demon Arrai Gate yang asli. Sekarang, ada banyak istana dan banyak orang. Kincuan dan Yuan Su berdiri di pintu masuk gunung. Pada saat ini, ada sebuah batu besar. Kincuan, kamu menulis kata-kata Demon Arrai Gate. Kata Yuan Su. Kincuan melihatnya dan tidak menolak. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Mengambil pedang emasnya, dia menulis tiga kata di atas batu. Gerbang Arrai Setan. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa nyaman adalah bahwa meskipun Sekte Arrai Iblis memamerkan kekuatannya, ada jejak aura alami di dalamnya. Melihatnya membuat orang merasa nyaman. Ini sepertinya membuktikan bahwa Sekte Arrai Iblis bukanlah Sekte Jahat. Ada keadilan dalam ketajamannya. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan keluar. Ada sepuluh dari mereka, delapan perempuan dan dua laki-laki. Ketika mereka melihat Yuan Su, mereka semua membungkuh, Nona. Sebarkan berita bahwa Demon Arrai Gate sedang dibangun kembali. Dalam tiga hari, akan ada perjamuan di sini. Kata Yuan Su. Pemimpinnya adalah pria parubaya dan wanita parubaya. Keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk. Semua orang pergi. Kincuan dan Yuan Su masuk ke Demon Arrai Gate. Apakah orang-orang itu dapat diandalkan? Kincuan bertanya saat mereka berjalan. Aku tidak tahu. Mereka dulu dari Demon Arrai Gate. Kata Yuan Su. Apakah kamu menganggap bahwa mereka tidak dapat diandalkan? Kincuan bertanya. Aku punya, tapi tidak ada cara lain. Kata Yuan Su. Ai, wanita bodoh, Sektemu tidak mudah dibuka. Kincuan menghela nafas. Aku tahu. Yuan Su tersenyum. Lalu mengapa kamu masih ingin membukanya? Kincuan bertanya. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik dan menyerahkannya ke langit. Kata Yuan Su. Kincuan tahu bahwa sekali dia keras kepala, akan sulit untuk berubah. Karena Kincuan ada di sini, dia secara alami tidak akan membiarkannya berubah. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, Sekte Arrai Iblis telah menutup petasan. Matahari tinggi di langit dan orang-orang berdatangan satu demi satu. Berbagai kekuatan Wind Moon City, baik yang benar maupun yang jahat, semuanya telah tiba. Ada yang membawa hadiah ucapan selamat, ada yang datang dengan tangan kosong, ada yang tersenyum, ada yang berekspresi dingin, dan ada yang tersenyum aneh di wajah mereka. Saat itu hampir tengah hari dan sebagian besar orang yang seharusnya datang telah tiba. Bahkan ada banyak yang seharusnya tidak datang. Untuk sesaat, itu sangat hidup. Suer, apakah aku wakil ketua Sekte sekarang? Kincuan tersenyum. Jika kamu mau, Master Sekte Utama juga milikmu. Yuan Su tersenyum. Itu tidak perlu. Kamu semua milikku. Yuan Su memelototinya. Ada lebih banyak orang yang datang dari jauh. Matanya dingin saat dia berjalan. Kincuan terkejut. Dia mengikuti. Ada lebih dari 100 orang dalam kelompok ini dan ada beberapa tanda. Yang paling menarik perhatian memiliki tiga kata di atasnya. Bab 260. Istana Arrai Abadi. Yang paling menarik perhatian adalah Immortal Palace of Arrai. Kali ini, mereka sangat terkenal, mengangkat tanda mereka tinggi-tinggi seolah-olah mereka takut orang tidak akan tahu bahwa mereka berasal dari Immortal Palace of Arise. Namun, pengaruh Immortal Palace of Arise di Wind Moon City tak tertandingi. Melihat orang-orang dari Istana Keabadian Arrai tiba, kebanyakan orang berdiri dan berjalan untuk menyambut mereka. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah taois dan sepertinya memiliki aura abadi tentang dirinya. Grandmaster King Feng ada di sini. Kaka King Feng lama tidak bertemu. Grandmaster King Feng Banyak orang datang untuk menyambutnya. Dari situasi ini, orang dapat mengetahui bahwa status pria parubaya ini tidaklah rendah. Banyak orang di sekitarnya menurunkan postur tubuh mereka dan mencoba menyanjungnya. Banyak orang bahkan merasa senang bisa menyapa Istana Keabadian Arrai. Karena selama mereka menyapanya, orang luar tidak akan bisa mengetahui seberapa dalam hubungan mereka dengan Immortal Palace of Arise. Ada terlalu banyak orang yang meminjam kekuatan dari Immortal Palace of Arise. Kincuan mencibir pada orang-orang ini. Jalan benar atau jalan rusak apa? Tidak ada yang namanya standar. Jalan rusak tidak membunuh siapapun yang mereka lihat. Ada banyak orang munafik di jalan yang benar yang melakukan hal-hal yang lebih buruk dari binatang. Sampai tingkat tertentu, perbuatan jahat jalan rusak kurang ajar dan tidak peduli dengan reputasi mereka. Adapun jalan yang benar, mereka melakukan hal-hal dalam kegelapan, menggunakan setiap metode yang mungkin untuk meninggalkan reputasi yang baik. Melalui kebenaran. Kata, kebenaran, memungkinkan mereka mendapatkan banyak hal, tetapi itu juga semacam belenggu. Ini adalah keadilan dunia. Untuk mendapatkan, seseorang harus membayar. Beberapa orang menyukai jalan lurus karena banyak manfaatnya dan disembak oleh banyak orang. Itu membuat mereka lebih mudah untuk maju dan mereka bahkan bisa mengumpulkan kekuatan iman. Namun, begitu mereka melakukan sesuatu yang buruk dan terungkap, reputasi mereka akan hancur dan mereka tidak punya tempat tujuan. Jalan jahat dan jalan iblis tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Ini juga mengapa banyak orang menyukai jalan setan dan jalan jahat. Jalan iblis lebih tentang melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri dan tidak terikat oleh banyak aturan dan peraturan. Ada jenis situasi lain di mana mereka yang mempraktikan beberapa teknik kultivasi atau keterampilan bela diri lebih ekstrim dan disebut jalan iblis. Mereka yang tidak normal akan disebut setan dan hantu. Namun, keberadaan mereka masuk akal. Oleh karena itu, banyak orang tidak punya pilihan selain berjalan di jalur jalan iblis. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa mereka adalah iblis jahat. Inilah yang dikatakan jalan benar. Sebenarnya, Kincuan memiliki kebencian yang mendalam terhadap beberapa demonik dao. Misalnya, beberapa orang membutuhkan hati ratusan anak untuk memolah metode kultivasi tertentu, dan mereka akan membunuh anak-anak dengan kejam. Di mata Kincuan, orang-orang ini adalah iblis sejati. Jalan ketidakmanusiawian adalah jalan iblis yang sebenarnya. Faktanya, kebanyakan orang di demonik dao sama dengan orang-orang di raites dao. Itu hanya masalah keselarasan. Mereka bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Kedua belah pihak bahkan akan mengatakan bahwa yang lain berasal dari demonik dao. Yuan Su berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara Kincuan berdiri di sampingnya dan menonton sambil tersenyum. Pria parubaya bernama King Feng butuh waktu lama untuk melihat tablet batu Yuan Su dan gerbang aray iblis. Dia tersenyum dan berkata, Istana aray abadi, saya mendengar bahwa gerbang aray iblis dibuka kembali. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang dimiliki sekte Anda sekarang. Yuan Su dengan dingin menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tentu saja saya tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, gerbang aray iblis dibuka kembali. Pertama-tama, Anda harus mendapat dukungan dan persetujuan dari teman-teman kita di Windmoon City. Mungkinkah Anda tidak menghormati kami? King Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Matanya berkilat dingin. Bukankah Immortal Palace of Arise merentangkan tangan mereka terlalu jauh? Kami cukup baik untuk mengundang Anda ke sini untuk makan dan minum gratis. Apa yang Anda ocehkan? Oh, Su Er, apakah Anda mengundang seseorang dari Immortal Palace of Arise? Kincuan tiba-tiba bertanya. Nak, siapa kamu? Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ada begitu banyak teman berstatus di sini. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Seorang pemuda yang berdiri di tengah kelompok tiba-tiba berbicara. Kincuan memandang pemuda ini dan dengan cepat mengetahui identitasnya. Ini adalah tuan muda ketiga dari klan Zou. Saya mendengar bahwa tingkat kultifasinya tidak buruk. Saya juga mendengar bahwa dia baru-baru ini jatuh cinta dengan seorang murid perempuan dari Immortal Palace of Arise. Mereka bahkan menemukan saksi yang cocok dan sedang akan segera menikah. Klan Zou ini hanyalah klan kelas 3 di Windmoon City. Untuk dapat menikahi seorang murid perempuan dari Istana Keabadian Arrai tidak buruk. Tidak heran mereka sangat melindungi Istana Keabadian Arrai. Meskipun klan Zou hanyalah klan kelas 3, saya mendengar bahwa tuan muda dari klan Zou adalah murid langsung dari Istana Arrai Abadi. Di masa depan, bahkan jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan melakukannya masih menjadi penatua. Kincuan mengangkat tangannya dan membentuk segel tangan. Dia menekan tuan muda ketiga dari klan Zou sampai dia duduk di tanah. Wajahnya pucat dan dia berkeringat deras. Jika kamu berani berbicara lagi, keluarlah dari sini. Aku adalah wakil pemimpin klan dari Gerbang Arrai Iblis, suami dari pemimpin klan utama. Siapapun yang berani menggertak istriku, jangan salahkan aku karena marah. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu semua datang ke sini dengan tangan kosong untuk meminta makanan? Anda semua datang ke sini untuk mengudara. Apakah Anda pikir Anda begitu kuat? Apakah Anda semua berani memasang wajah menjijikan seperti itu? Kincuan memarahi dengan jijik. Fulgar. Fulgar. Penggarap setan adalah pembudidaya setan. Fulgar. Menurutku dia sangat tampan. Dia sangat jantan. Dia terlihat sangat tampan, tapi kata-katanya sangat kasar. Aku suka pria kasar tapi tampan seperti ini. Seorang murid perempuan berkata dengan matanya yang bersinar. Orang bodoh yang dilanda cinta, apakah kamu ingin menjadi iblis? Seorang murid laki-laki berkata dengan benar. Kamu berani mengatakan itu. Kemarin, kamu mengintip mandi lemak kakak senior. Apakah kamu bahagia? Orang-orang seperti Anda hanya bisa mengintip mandi lemak kakak senior. Yuan Su terkejut dengan kata-kata Kincuan. Dia tidak malu. Sebaliknya, dia merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Rasanya menyenangkan memiliki seorang pria yang mendukungnya. Dia merasa bahagia ketika dia melihat dia mengutuk dan bersumpah, ekspresi tanpa hukum dan arogan di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia lebih menyukainya di dalam hatinya. Bajingan, Yuan Su mengungkapkan senyuman dan berkata dengan lembut. Orang baik, Kincuan berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Wajah Yuan Su memerah dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Ini B-Asterisk Start, dia berani mengatakan apapun. Dia bingung, dia dingin dan menyendiri, tapi dia tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Dia tahu bahwa Kincuan tidak memiliki hal baik untuk dikatakan. Brat, kamu mencari kematian. Ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Kamu adalah laki-laki dari iblis wanita ini. Baik, aku akan mulai denganmu. Seorang pria parubaya dari klan Zhou keluar dengan wajah dingin. Kincuan telah mempermalukan tuan muda ketiga klan Zhou. Ini dianggap sebagai penghinaan bagi klan Zhou. Sekarang Immortal Palace of Arise ada di sini, itu adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Karena dia membela Immortal Palace of Arise, bagaimana mereka bisa membiarkannya menderita. Bahkan jika dia tidak melangkah keluar, orang lain akan melakukannya. Pria parubaya ini merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Aduh! Kincuan langsung menamparkan wajah pihak lain. Kecepatan Kincuan sangat cepat. Dia menggunakan anginnya yang dalam dan mengirim pria itu terbang. Enyahlah! Tempat ini tidak menyambutmu. Bawa orang-orangmu dan enyahlah segera. Saudara ketiga dan keempat apa? Bahkan kucing dan anjing berani datang ke sini dan pamer. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka adalah orang-orang hebat? Banyak sampah. Di mataku, mereka hanyalah setumpuk kotoran. Apakah kamu mengerti? Setumpuk kotoran. Kincuan terkutuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!